Yang gue senang dari Australia ini, dan mungkin norak ya, kalau menurut orang-orang, air minum keranenya itu gratis. Jadi, teman-teman itu gak perlu beli air minum, tapi bisa minum sepuasnya dari air keranenya ini. Guys, ini tempat suasana, tempat tinggal gue ya. Ini di halaman, di halaman depannya. Oke, disini di pertigaan, dan inilah tempat tinggal gue ya di Australia. Yap, kita masuk ya. Yap. Dan disini adalah tempat jemuran ya. Tempat jemuran. Disini tempat jemuran, disini tempat sepatu-sepatu kerja, disitu tas gue. Disini juga ada mesin cuci ya. Ada mesin cuci, ini udah include ya. Ada mesin cuci. Dan disini juga ada pengering. Oke, sekarang kita lihat di dalam ya. Dan disini kita tinggal dengan beberapa orang. Di rumah ini ada sekitar 4 ruangan. Satu ruangan di bawah. Di lantai dasar, dan di lantai kedua ini ada tiga ruangan. Jadi, kita untuk rental room disini, itu kita udah free gas, udah free listrik. Pokoknya tinggal menggunakan aja. Untuk fasilitas semua ini, ini udah disediakan ya sama agency-nya. Jadi, ini udah free, tinggal pakai. Kalau rusak, misalkan microwave-nya rusak, itu kita tinggal report, dan bakal diganti baru. Ini ada kompornya. Kompornya juga kompor listrik ya. Dan disini kompor listrik. Dan juga ada pemanggang roti. Disini semua, kita udah ini ya, udah bisa langsung menggunakan. Jadi, tinggal disini ini langsung bawa badan doang, bawa barang, langsung kita bisa menggunakan semuanya. Ya, kita share gitu deh sama orang-orang disini. Dan disini juga ada TV, sofa, ada wifi juga, udah free ya. Oke, kita bakal menuju ke ruangan ya. Dan disini ada satu kamar mandi. Kamar mandi di luar ya. Disini, kita gunain ini bareng-bareng disini ya. Disini kamar mandinya udah ada air panas ya. Kalau di Australia, itu udah wajib ya. Ada air panasnya. Oke. Dan kita bakal lihat room pertama. Nah, ini adalah room yang kosong, yang bakal disewain lagi. Ini single room ya. Udah ada gantungan baju, udah ada bantelnya. Jadi, tinggal bawa badan doang. Nah, ini harganya sekitar 120 dolar per minggu. Ini untuk single room. Cuma ini gak ada AC-nya ya. Cuma pake oven doang. Aduh cuma cipos doang. Nah, ini room kedua adalah room gua. Berantakan banget. Dan disini kita lihat room ketiga. Nah, ini room ketiga ya. Ini sama. Juga harganya 120 dolar. Cuma disini ada AC-nya ya. Ada AC-nya. Oke, udah ada bantel juga. Harganya juga sama lah disini. 120 dolar. Per minggu. Dan disini juga ada toilet. Toiletnya toilet kering ya. Biasanya disini kita pake tisu. Oke. Dan disini adalah room keempat. Ini ruangan bawah ya. Dan disini gua juga punya kucing. Jadi kucingnya lagi di luar ya. Dan gak semua rumah di Australia itu Kalau kita rental itu support buat untuk kucing ya. Jadi kadang-kadang itu kita gak boleh bawa piaraan gitu. Oke guys. Gua mau jelasin sedikit lagi. Jadi untuk accommodation di Australia ini Itu kita pembayarannya itu per minggu. Dan itu kalau gua disini Sebetulan gua per minggunya itu gua bayar 120 dolar. Dan untuk mencari accommodation itu Kita bisa cari di Facebook Marketplace. Kita bisa cari di GuamTree. Kita bisa cari check di website. Tapi kalau mau gampangnya itu Kita bisa tanya di grup. Misalkan teman-teman tinggal di Cairns Atau tinggal di Brisbane. Teman-teman gabung di grup Brisbane. Teman-teman gabung di grup Cairns. Dan teman-teman bisa tanya. Ada gak room kosong atau accommodation gitu. Kalau mau cari lebih gampang sih Saya teman-teman yang udah tinggal di sana. Oke teman-teman. Itu dulu video kali ini. Penjelasan gua tempat tinggal di Australia. Semoga bermanfaat gitu. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan Tinggal tulis di kolom komentar. Nanti kalau gua ada waktu. Gua pasti bales. Thank you. Yang gua seneng dari Australia ini Dan mungkin norak ya. Kalau menurut orang-orang. Air Minu perannya tuh gratis. Jadi teman-teman tuh gak perlu beli air minum. Tapi bisa minum sepuasnya dari air keranenya ini. Bisa minum sepuasnya dari air keran. Ini. Oke gua bakal tunjukin ya. Kalau air keranenya bisa diminum. Airnya seger. Gak seperti air keranenya ketika gua di Indonesia dulu ya. Mungkin itu norak menurut orang lain. Tapi menurut gua sih. Mungkin itu norak ya. Tapi menurut gua ya itu luar biasa banget ya. Sub indo by broth3rmax